Intro Ya selamat pagi, bagi yang mau konsultasi psikologis boleh silahkan, ini lagi santai Untuk siapa menyapa mungkin tidak di kesempatan ini karena saya mau fokus membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputar kejiwaan Karena sudah lama gak pernah konsultasi di udara seperti ini, mohon dimanfaatkan sebaik mungkin Ya silahkan langsung ajukan pertanyaan Oke saya akan jawab dulu pertanyaan Kalau sering pelupa Mengapa bisa pelupa? Jadi gini Pikun dini itu terjadi ketika seseorang itu banyak mendem Banyak memendam perasaan Sehingga itu mengganggu akses memori Jadi kembali lagi ke psikologis kalau pelupa gitu ya Ada bertanya dari Yonatan Nathanael Wanita yang kasar bagaimana? Mau pria kasar atau wanita kasar tetap sama-sama perlu pemulihan Time doesn't heal Karena banyak orang terlalu percaya waktu akan menyembuhkan gitu Padahal emang gak Kalau gak percaya kamu lihat Kamu mampir ke pati jompo Oma opa yang katanya sudah pikun Ya masih bisa ingat luka batin masa kecilnya gitu Jadi sebenarnya pikun itu tidak untuk melupakan semua luka batin Hanya untuk memori-memori gak penting-gak penting aja Tapi memori luka batin, pernah dihianati Itu gak akan lupa gitu loh Jadi time doesn't heal Gimana cara tenangin hati? Ya dengan berdoa, mendekat sama Tuhan Kamu juga bisa buka di Youtube Di Youtubeku tuh judulnya kalau gak salah Terapi menyembuhkan depresi Atau terapi mencegah depresi gitu deh Kamu buka itu ada terapinya Menghilangkan rasa malas bagaimana? Ada banyak ya tips untuk menghilangkan rasa malas Banyak pertama Kurang-kurangin berjumpa dengan Orang yang pemalas Karena gitu-gitu tuh bisa nular Ada law of ciprat namanya Law of ciprat Bisa kecipratan Berteman sama orang rajin jadi orang rajin Termasuk nih ya Berteman sama orang yang menganggap Jomblo gak apa-apa Hidup sendiri enak-enak aja kok Kamu sering dengar begitu Lama-lama kamu juga terdoktrin bahwa Ah yaudah jomblo aja gitu Jadi law of ciprat Bisa saling nyipratin gitu loh Hati-hati Berteman Gini kita berteman sama siapa aja Gak milih-milih Tapi bersahabat dengan yang bisa Membangun kita Ya kan Yang bisa memberikan Rasa positif pada diri kita Karena Itu semua bisa nular gitu loh Bagaimana melihat cowok homo Tanpa tes Gini mbak Kalau homo Yang suka sama jenis Ya Itu sih rada gampang ngeliatnya Tapi kalau udah biseks Biseks itu sama cowok bisa Sama cowok bisa Itu agak-agak gak ketahuan Harus ke psikolog Untuk bisa mendeteksinya Ya Paduka saya belum bisa Memaafkan papa saya Nah itu Saya ada bikin di youtube Terapi untuk Kekurangan figur ayah Jadi kamu buka gini Kekurangan figur ayah Strip kuliah psikologi Bukan di youtube ya Itu saya ada kasih terapinya Di situ bagi kamu Yang kurang figur ayah Yang ada benci sama ayah Kekurangan figur ayah Strip kuliah psikologi Tolong ya Itu langsung terapi Bukan ceramah lagi Langsung terapi itu ya Bagaimana menghadapi suami Yang temperamen Dan mudah emosi Ibu beliin beliau Sidi detoks jiwa deh Karena itu pasti Ada luka batin Sama orang tua Sama siapa Sama mantan gitu Tumpahnya ke kamu Gitu loh Paling-paling bener sih Ikut training sih mbak Karena training itu Ngelegain banget gitu loh Banyak loh orang-orang Jadi sabar karena ikut training Paduka bisa baca Ekspresi orang gak Ya gini ya Semua orang yang buka praktek Yang jadi konselor Sedikit banyak Ya pasti Bisa membaca lah Karena Semua itu ada template Ada pola Ada patternnya Orang yang Orang yang Konselor yang prakteknya lama ya Dia banyak bisa mengetahui Tapi yang prakteknya sedikit Sedikit mengetahui Karena kan Pengalaman kan Gitu loh Saya mau nanya Gimana cara Supaya bisa ikhlas Dengan suami yang selingkuh Walaupun udah bertahan 4 tahun demi anak Gimana ya Ya aku ver-veren aja ya Untuk ikhlasin Bahwa suami itu selingkuh Yang gak bisa Kan perempuan kan Naluri alamiahnya Untuk dicintai Diinginkan Semua wanita Punya naluri alamiah Aku tuh pengen Diutamain Pengen Dicintai satu-satunya Gitu loh Jadi kalau kamu tanya Gimana siapa Nging ikhlasin suami yang selingkuh Gak bisa deh Gak ada ilmunya Untuk Untuk tiba-tiba Hambar Kecuali kau udah gak cinta Itu bela cerita Saya kan gak setuju poligami Aku pernah posting Di Instagram Gak setuju poligami Itu saat dia bilang Aku ikhlas-ikhlas aja Kok paduka yang penting Dapat uang Bulanan Gitu Eh pas aku DM Aku ngobrol pribadi Aku gali dong Kok ada sih perempuan Yang bisa ikhlas Ternyata dia bilang Emang udah gak cinta paduka Ya udah gak cinta Gimana dong Gak ada rasa Kok kamu masih bisa kesel Suami selingkuh Ya karena kamu masih cinta Gitu Dulu gak cengeng Sekarang kok jadi cengeng ya Karena alam bawah sadar Gudangnya jiwa udah penuh Udah kepenuhan Ya Coba Kamu beli sendiri Detok jiwa Atau ikut training ya Training paling mantep sih Bagaimana mengatasi Gangguan makan Kalau stres Larinya ke makan Nah caranya begini Waktu kamu lagi stres Atau galau Paksakan diri Untuk berdoa Paksakan diri Untuk membaca buku Paksakan diri Untuk misalkan Buka youtube yang lucu-lucu Jadi bikin pola baru Gitu loh Bikin pola baru Karena dulunya Kamu tuh Bisa begitu Gara-gara Lagi stres makan Lagi stres makan Jadi terpola Jadi kamu bikin pola baru Bikin pola baru Sekian minggu Sekian bulan Nanti akan terpola Gitu ya Kalau ada firasat gak enak Dengan pasangan Apa tandanya Nah kamu Ini aku Aku bahas soal firasat nih Kamu buka di youtube Aku gak akan mengulang Karena itu panjang Kamu buka di youtube Kata kuncinya gini Seleksi jodoh Tahap akhir Seleksi jodoh Tahap akhir Strip Kuliah psikologi Itu aku bahas firasat Mendalem disitu Aku gak ngulang Karena panjang ya Disini ya Pak Kalau sedeket sama laki-laki Ngerasa ada jarak Gak bebas Karena kamu ada mental block Sama laki-laki Mungkin Bapak kamu menyakiti ibu kamu Sehingga di alam bawah sadar kamu Masih sentimen sama laki-laki Atau Pernah disakiti cowok beberapa kali Sehingga antipati Apatis Gitu loh Nah ini harus diterapi Kalau gak nanti itu Ya gimana mau ketemu jodoh Gitu Pacar saya kasar dok Tinggalin Gini loh Orang kasar bisa berubah Kalau diterapi Bisa pulih gak? Bisa Cuma masalahnya dia mau diterapi gak? Gitu loh Cowok-cowok kasar itu tuh Ketika cipunya bilang Kamu diterapi ya Ke psikolog ya Supaya kamu mungkin luka batin Sama orang tua Biar disembuhin Supaya gak kasar Sama keluarga nantinya Dia bilang gini Cowok kasarnya Ah Ngapain ke psikolog Ngapain ke training Ngapain ke terapi Kayak gak percaya Tuhan aja katanya Dalam hatiku Aku pengen ngomong gini loh Mas Kalau kamu emang percaya Tuhan Kamu harusnya gak kasar Sama pacar kamu loh Ya beneran Masuk akal gak? Orang yang percaya Tuhan Terus kasar gitu Masuk akal gak sih? Orang kalau makin percaya sama Tuhan Makin dekat sama Tuhan Harusnya gak bisa ngehasarin orang loh Harusnya Ya ini Koreksi kalau aku salah loh ya Siapa tau aku salah Dalam hal ini Paduka kalau aslinya extrovert Jadi introvert gimana? Extro jadi introvert Gini loh Extrovert itu baik Introvert itu baik Tidak ada kepribadian yang buruk Gitu loh Kalau kamu dulunya extrovert Sekarang introvert Itu gak boleh Itu perubahan namanya Kenapa berubah? Untuk apa berubah? Extrovert gak salah kok Introvert gak salah Karena Kalau waktu kecil kamu extrovert Gitu ya Terbuka Sekarang cendung tertutup Tertutup sendiri tidak salah ya Tapi Kok berubah? Kenapa? Karena aslinya kita ya Yang dari masa kecil gitu loh Ada yang bilang Kalau berubah lebih baik Kenapa enggak? Emangnya Dengan extro jadi intro Intro tuh lebih baik Lalu dulunya kecil intro Sekarang extro terus lebih baik Enggak Enggak gitu Mikirnya salah itu Extro tidak lebih baik dari intro Intro tidak lebih baik dari extro Kayak saya ini Saya introvert aslinya Introvert banget Saya kemana-mana suka tempat yang sepi Kalau ke mall Ya bisa ke mall Tapi cari cafe yang sepi gitu loh Kalau mall yang rame Jangan harap gue kesono Kayaknya gak nyaman gitu Apakah gue minder Beda minder sama introvert Bagi kamu yang introvert Tolong buka youtube ku deh Yang judulnya Introvert Salahkah Nah gitu Introvert Salahkah Strip Strip kuliah psikologi ya Biar keluarnya channelnya aku Bukan channelnya orang lain Introvert Salahkah Itu saya jelaskin mendalam Bedanya introvert sama minder Karena banyak banget orang salah paham Oh aku introvert Berarti aku minder Beda loh minder sama introvert Aku gak ulangi disini Karena itu butuh Satu jam aku jelasin di youtube itu sendiri Paduka saya sering Saya sering Mengalami depresi Nah depresi kan akarnya macem-macem tuh Nah saya gak boleh menduga-duga Kan ada yang depresi karena cinta Ada depresi karena orang tua Ada depresi karena pekerjaan Nah saya Ya gini-gini Kamu buka di youtube Tapi ini meringankan ya Meringankan saja Bukan yang menyembuhkan total Ya Kamu buka di youtube ku tuh Yang judulnya Cara memaafkan Kasi strip kuliah psikologi Itu satu Cara memaafkan Strip kuliah psikologi Satu lagi Terapi Menyembuhkan depresi Terapi Menyembuhkan depresi Strip kuliah psikologi Itu dua video itu Kamu wajib nonton ya Ini meringankan ya Tidak menyembuhkan depresi Meringankan sebenarnya Saya selalu minder Gimana solusinya Orang yang minder Karena rasa berharganya rontok Sering disakiti Dihianati Ditinggalkan Diambil hak-haknya Rasa berharganya rontok Sehingga Dia minder Gitu Nah kalau kamu minder Kalau kamu memang mau sembuh Coba Ini yang di Youtube ini Aku sebutin untuk meringankan ya Di Youtubeku Ada yang tentang minder Judul ini apa sebenarnya Minder Menyembuhkan Ya Kok gak sayang Menyembuhkan minder Strip kuliah psikologi Ya Sama satu lagi Apakah orang lain Lebih beruntung dari aku Strip kuliah psikologi Apakah orang lain Lebih beruntung dari aku Strip kuliah psikologi Nonton ya mbak ya Itu bisa meringankan Gimana kalau punya cowok Yang orang tuanya broken home Aku pernah buka Bikin di Youtube Broken home Boleh menikah gak Nah itu kamu tolong nonton ya Nonton ya mbak Broken home Boleh menikah gak Strip kuliah psikologi Mbak tolong Apa namanya Nonton ya Video-video yang saya sebutkan Tolong ditonton Karena gini loh Kita tuh kadang-kadang Nonton prank Nonton gosip tuh Di Youtube Relah Habisin kuota Tapi untuk ilmu-ilmu begini Yang bisa menyelamatkan hidup Dari salah-salah bertindak Kita tidak nonton Cara ngelamin trauma Karena pertengkaran orang tua Nah ini harus ikut training Karena ini dalem sih Gak bisa cuma sekedar nonton Youtube Ngatasin orang yang suka Meledak-ledak Emosinya gimana Ini siapa dulu Atasan Pacar Kau tuh pacar sih Aduh Tinggalin mbak Beneran deh Ngeri loh mbak Kamu menikah sama dia nanti Ya kamu bisa sabar Tapi anakmu bisa sabar gak Janin dalam kandungan Setelah 3 bulan Udah bisa terluka loh Kamunya sabar Janinmu sabar gak Karena banyak wanita Terlalu percaya gini loh Aku percaya dia akan berubah Amin Dia bisa berubah kok Tapi kalau dia berubah 10 tahun kemudian Setelah menikah Wah Kamu sama anakmu Anakmu udah cempang-camping Dikasarin sama dia Halo om Kenapa Orang sering pamer kebahagiaan Gini Janjangan yang dia pamer Itu bukan kebahagiaan Tapi kesenangan Senang sama bahagia Beda loh Kayak aku jalan-jalan begini nih Aku jalan tuh jalan-jarang banget Paling setahun jalan-jalan 2 kali Karena sibuk Aku jalan-jalan begini Ini bukan bahagia loh Kayaknya enak ya Senang di alam gitu ya Tapi bukan bahagia Senang gitu loh Tau gak beda Senang sama bahagia itu apa Ini saya berikan contoh Berikan contoh ya Ada orang bermasalah dengan suaminya Tertekan Karena suaminya itu Menyakiti dia Dia jalan-jalan lah ke ubud Misalkan Jalan-jalan lah ke luar negeri Misalkan Itu bahagia tuh Senang sebenarnya Kok kamu bilang Oh bahagia kok Oke Pas dia pulang Mendapati kenyataan Bahwa suaminya belum berubah Jadi sebenarnya Yang dia jalan-jalan itu Bukan bahagia Senang aja Refresing sementara Di refresh sementara Jadi kalau orang Umbar kebahagiaan Di Instagram Bukan umbar kebahagiaan Sebenarnya Umbar kesenangan aja Tapi sebenarnya Belum tentu bahagia Bahagia itu Bisa makan tempe Makan tau Enak banget rasanya Karena banyak orang Kayak makan stick Rasa papan Ngerti gak? Kayak makan papan gitu Gimana cara berdamai Dengan masa lalu? Nah kok ini harus Ikut training ya Saya mau nanya Supaya gak ngalamin Tekanan batin Dari adik-adik saya Gimana? Adik-adik kamu Ngapain kamu emangnya? Gimana caranya Membuat pasangan Lebih perhatian Dan gak cuek? Nah ini Aku pernah Kamu buka di Youtubeku ya Apa itu judulnya ya? Mengapa wanita Tidak boleh menikahi Pria dingin? Mengapa wanita Tidak boleh menikahi Pria dingin? Strip kuliah psikologi Kenapa Ada yang saya arahkan ke Youtube? Karena ada yang penjelasin Setengah jam Satu jam Gak mungkin Saya disini Baterenya habis kan Cara ngilangin Ingatan sama orang Yang udah pergi Kalau ini Mengenai kekasih Kamu pesen Siri terapi move on Tapi kalau ini Orang tua Atau paman Bibi Yang udah pergi Yang meninggal Untuk apa dilupakan Itu kan kenangan Keluarga kan Cara menghilangkan Kebiasaan moody Mody itu Orang yang suka Berubah mood Itu karena Sering pura-pura Bahagia Ya Karena sering pura-pura Bahagia Kestabilan moodnya Kacau Extrovert yang jadi introvert Bagaimana Oke Saya ulangi ya Teman-teman ya Kepribadian Tidak ada yang salah Mau extrovert ke introvert ke Tidak ada yang salah Extrovert tidak lebih baik Dari introvert Introvert tidak lebih baik Dari extrovert Kalau kamu dulu extrovert Sekarang introvert Itu tidak boleh Kenapa berubah Untuk apa berubah Lalu ada yang bilang Kalau berubah lebih baik Kenapa enggak Nah lebih baik itu Patokannya apa Contoh ya Ada orang tua bilang Kamu jangan terlalu pendiam Banyak ngomong dong Jadi seolah itu Banyak ngomong itu Lebih baik gitu ya Salah Ada juga yang bilang Kamu terlalu bawel Diem kek Lebih elegan kek Seolah lebih diem itu Lebih baik Salah Enggak boleh gitu loh Ngerti kan Banyak tuh orang Yang menganggap introvert Tidak baik gitu Orang kaya Orang sukses banyak introvert Coba Warren Buffet Yang kaya raya Warren Buffet Menurut kamu Warren Buffet Extrovert atau introvert Tolong jawab dong Aku kasih waktu Satu dua detik Warren Buffet itu introvert Coba sekarang Bill Gates Bill Gates yang kaya raya Extrovert Extrovert enggak Pernah gak kaya sulek Kayak Andri Taulani Dia ngakak-ngakak Bikin humor Yang berlebihan gitu Dia introvert George Soros Pakar keuangan Wah Pasar uang Pasar modal Boleh oh introvert Thomas Alva Edison Kamu pikir Thomas Alva Edison tuh Tukang ngakak Tukang ini Yang extrovert banget Enggak Jadi bagi kamu yang Dilabel Kenapa kamu terlalu pendiam Terlalu introvert Aduh itu orang yang nge-label Yang gak melek psikologi Orang sukses Malah banyak introvert Beneran Jadi kalau extrovert Jadi introvert Emang kenapa Emang Emang maksudnya introvert Jelek gitu Tapi maksudnya gini Kau kamu dulu Kau kecil periang Yaudah itu periangnya Kamu tuh asli kamu Jangan berubah Cara berdamai Sama masa lalu Yang menurutku Rusak karena apa-apa Nah Bagaimana bernama dengan masa lalu Yang dimana dilukai oleh papa Kamu tolong buka di youtube Kata kuncinya Kekurangan figur ayah Strip kuliah psikologi Aku ada berikan terapi Itu langsung aku kasih terapi Bukan ceramah Kekurangan figur ayah Strip kuliah psikologi Itu Ini Teman-teman Kamu coba buka Apa Video Youtube saya Di kuliah psikologi Dia rata-rata tuh Yang sering ditanyain Aku udah bikin videonya disitu Ya Supaya Tidak perlu mengulang Di live ini ya Saya bisa bahas Yang belum saya pernah bahas Paduka Kalau pasangan pendiem Banget kayak dikutub Keakunya Jadi kebawa diem juga Di rumah kayak kutub rasanya Mbak Aku harus terus terang ya Makanya aku tuh Soal peranikah Gencar Hati-hati nona Hati-hati nona Pengenalan dulu Pengenalan dulu Karena kau udah kejadian begini Aku udah gak bisa bantu sih mbak Apalagi kau udah punya anak Secara kode etik Aku gak boleh ngajarin cerai Ya Orang dingin itu Untuk diubah jadi hangat Ya gak bisa ya Itu sudah bawaan ya Kecuali ya Kecuali dulu Waktu dia kecil Dia periang Dia hangat Semenjak dia terluka Dia broken home Lalu dia cenderung dingin Nah dingin dia ini Bisa diterapi Supaya berubah Nah kamu cek deh Suami kamu tuh Dia di masa kecil Sempat jadi orang yang hangat Gak Kalau dia pernah hangat Ini masih ada kemungkinan Dia diterapi bisa sembuh Dia jadi dingin banget Jadi kaku banget Ya karena dia apatis Dia sendiri gak merasakan kasih sayang Sehingga dia gak bisa memberikan kasih sayang Gitu loh Saya orang narkoba Kenapa ya sensitif banget Gimana cara menghilangkannya Jadi begini Orang yang pernah konsumsi narkoba Narkoba itu mengintervensi Neurotransmitter yang namanya Dopamin atau serotonin Dopamin dan serotonin Ke melantonin juga Ke endorfin juga Nah Syaraf-syaraf Orang yang minum Orang yang konsumsi narkoba Itu mengalami Ketergantungan pada Jat-jat adiktif itu Nah sementara serotonin Dan dopamin Dan melantonin Asetrikolin Endorfin Dan lain sebagainya Kamu gak usah hapel Saya ngapel sampai luka batin Neurotransmitter-neurotransmitter ini Yang mengatur mood Gitu loh Mbak coba pesan Sidi terapi ketenangan deh Sidi terapi ketenangan tuh Bisa menstabilisasi mood Sidi terapi ketenangan Dia pengganti obat penenang sebenarnya WA nomor di bio ya Cara menghilangkan rasa Dari mantan yang lebih memilih gadun Banyak duit Gimana nih Cara menghilangkan rasa Dari mantan Yang dia lebih memilih gadun Banyak duit Gadun tuh istilah untuk apa ya Aku kurang paham Gadun tuh Maksudnya mantan Memilih orang yang banyak duit Gini loh mas Ini yang nanya mas-mas nih Mas Adrian Gimana menghilangkan rasa Dari mantan yang lebih memilih gadun Banyak duitnya Mas Bersyukurlah kamu tuh terhindar Dari Orang Yang Mungkin tidak mengenal cinta Dalam hidupnya Dia lebih mengenal materi aja Gitu loh Coba mas Bayangin kalau dia jadi istri kamu Wah serem mas Hanya soal waktu Nanti dia akan sama yang lain Yang lebih kaya dari kamu Kamu tuh dihindarkan Kamu harus bersyukur mas Pak bahas tentang Dead issue Karena saya mengalami itu Nah Novenia Di youtube tuh ada Buka kekurangan figur ayah Strip kuliah psikologi Aku ada Berikan terapi Untuk orang yang mengalami Dead issue Oke Itu langsung terapi Bukan cerama Pak Duka Saya sudah lama sendiri Setiap kali dekat Dengan lawan jenis Saya minder pun Dengan komunitas Atau grup cewek Oh Miss Andrians kan Nanti mau ikut yang di Bandung Training yang di Bandung Cukup melegakan sih Semoga Nanti ada Ada lebih enteng ya Nanti pas istirahat Ngobrol sama saya aja Miss Andrian Nanti saya kasih yang lebih spesifik Kita ngobrol ya Aku menanya Bagaimana cara Bisa memaafkan Saya ingin coba Memaafkan seorang itu Tapi ingatan tentang Kebencenku atas orang itu Memaafkan Nah Kamu buka di youtube Kata kuncinya gini Kata kuncinya Cara memaafkan Strip kuliah psikologi Aku langsung ngasih terapi disitu ya Ngasih Tapi meringankan ya Bukan yang Totally langsung lega Meringankan aja Karena kalau mau lega Ya ikut di training Kalau di youtube kan Cuman ya Metode cerama Gimana cara mengatasi Avoidant Bahkan mau konsum ke psikolog Berat Orang avoidant itu Sudah apatis Dan Dia punya trust issue Ah gak usah lah Ah ngapain Itu apa Cuman kadang-kadang ya Itu dibungkus Seolah-olah religius Gak usah percaya psikolog Percaya Tuhan aja Seolah-olah religius ya Padahal sebenarnya Dia udah gak percaya Siapa-siapa gitu loh Ya bener Kita harus percaya Tuhan Jangan percaya orang Cuman gini loh Pada kenyataannya Tuhan sering meminjam seseorang Untuk bantu kita Kayak saya ini Baju saya Emang saya jahit sendiri Baju saya Enggak ada yang jahitin Saya mau makan Emang saya masak sendiri Saya nanam padi sendiri Gitu Ada orang lain Yang ini gitu Saya mau ikut terapi Wilayah Jogja Jogja ada di jadwal ya Kamu Lihat di highlight Judulnya jadwal Jogja tuh selalu diumumkan Masak kamu gak Paduka Kenapa saya Tiap malam Tidur bermimpi Nah aku mau jelasin soal mimpi ya Orang yang suka bermimpi itu Karena Dia itu Di alam bawah sadarnya Ada kekecewaan Kesedihan Kemaraan terpendam Tersimpan tuh Sehingga di malam hari Di alam tidur Bergejolak Sedih-sedih terpendam Marah-marah terpendam itu Tapi Ter-termetaforakan Dengan Kiasan-kiasan Kayak dikejar ular lah Gigi rontok lah Mimpi tsunami lah Tenggelam Jadi kalau mimpi itu Gak bener-bener akan terjadi Itu cuman kiasan Jadi kalau mimpi akan Terjadi Misalkan di mimpinya Dia tenggelam Kena banjir Atau Tsunami gitu Bukan berarti Akan bener-bener terjadi Tsunami Maka tuh aku gak suka ya Jujur ya Saya gak suka sama orang Yang meramal gitu loh Apalagi yang Bahasanya mimpi Aku bermimpi Bahwa akan terjadi begini Wih serem banget Mimpi itu Di psikologi Gak akan bener-bener terjadi Itu Itu kiasan dari ketakutan Nah bisa jadi orang yang Mimpi mati tenggelam Gitu ya Itu karena Itu kiasan dari Dia tuh banyak dilukai orang Seolah-olah semua orang Benci aja sama dia Seolah-olah dia Itu persepsi dia loh ya Sehingga orang-orang itu Kayak air Air bah yang besar Gitu loh bagi dia Jadi kalau kamu sering mimpi Mbak kalau kamu usahakan Ya ikut training Atau minimal pesan Si detoks jiwa Itu sangat meringankan Yang ikut training tuh Saya kan di training Kalau saya lagi ingat Saya ngomong Bapak ibu Kalau besok kan Hari kerja tuh Tolong pasang alarm jam 4 Karena habis training Tidurnya kelelep gitu Gak tanpa mimpi Tanpa ngigau Karena udah pelong kan Bagaimana bisa membuat Tidurnya nyak Padahal sedang ada masalah Mendekat kesan pencipta Tapi masih gak bisa tidurnya nyak Gini ya Ada orang tertentu tuh Udah lama gak keluar Unek-unek Jadi gak sehingga dia penuh Cari aja sih Kalau terdekat di kota kamu Untuk ngobrol doang Curhat 2 jam Lega banget tuh Lega dalam arti Mengeluarkan unek-uneknya Kalau luka batin Tetap perlu terapi Luka batin curhat aja gak cukup Bagaimana cara menyusahkan Masalah yang sama-sama punya Ego tinggi Nah Kamu dengan kekasih kamu Kalau punya ego tinggi Itu ngomong sampai kapan pun Juga gak akan bisa ada solusi Karena sentimen gitu loh Caranya perlu dimediasi Ada konselor yang menengahi Gitu loh Ketika ada penengah Bisa ngomong lebih baik-baik Gimana caranya menghilangkan trauma bullying Dari SD Nah ini perlu diterapi sih Udah konsultasi ke psikolog Gak hilang-hilang juga Oke Ini diantara kita aja ya Saya gak pernah mau posting di Instagram Gini Mohon maaf Ada beberapa psikolog yang memang cuman Kamu datang kesan cuma ngobrol doang Ngobrol Ngobrol Padahal kalau trauma Luka batin Apalagi yang kena bullying Perlu terapi Nah Aku sarankan Waktu kamu ke psikologi Telepon pak Bu mohon izin disini bisa terapi gak Karena aku udah ke beberapa psikolog Cuman diajak ngobrol Konseling Konsultasi yang belum sembuh Emang perlu terapi Kenapa sih gak semua psikolog standarnya sama Karena tergantung dosennya dulu Jadi gini Ada Dosen psikologi Dia habis lulus psikolog Dia langsung ngajar jadi dosen Belum buka praktek Sehingga pengalamannya tuh kurang gitu loh Nah Orang-orang psikologi yang dosennya adalah praktisi Ya praktisi tau ya Yang emang sudah buka praktek sekian lama Dia dapat bekal ilmu terapi Jadi beda psikologi memang beda Beda Apa Metodenya ya Ada yang cuma ngekonsuling doang Ada yang diterapi gitu Apakah kepribadian ganda bisa sembuh Orang kepribadian ganda tuh Karena di masa Ini soal parenting Karena di masa kecil terlalu diporsir Terlalu ditekan Terlalu Memendam perasaan pada orang tua Apalagi ya Ada Anak yang pas lagi nangis tuh Karena sedih habis dipukul Misalkan Atau disakiti orang tuanya Papanya bilang Awas kalau masih nangis Kalau masih nangis Tak pukul lagi nih Langsung dia tahan-tahan gitu Di masa kecil terlalu banyak mendam Dan tidak bisa jadi diri sendiri Akhirnya muncul Pribadi-pribadi Side yang lain gitu loh Kebiasaan suami menuruti Apa yang istri mau Istri jadi kurang hormat Gimana solusinya Ya makanya Tegas Dalam hidup ini Tegas itu paling bagus Tegas itu artinya Baik Iya Baik bisa Bilang enggak Juga bisa Itu tegas Beda dengan kasar Kalau kasar itu benar-benar Yang ngomong Enggak baik ya Om Kalau saya emosi Yang luar biasa Kenapa badan saya bergetar Dan bicara saya menceracau Waktu kamu lagi emosi Itu di jiwa kamu tuh Ada sekian gigabyte Rasa takut Rasa marah Sekian gigabyte itu Dia bersemaim Di tubuh kamu Gitu loh Jadi Kepenuhan jiwanya Sehingga ada getaran Di tubuh Mengapa sering merasa Kesepian di tengah keramaian Karena alam bawah Sadr kamu Mempersepsikan Bahwa enggak ada yang peduli kamu Gitu loh Karena mungkin sering disakiti Gitu Saya sering minder Karena pertengahan orang tua Di rumah Gimana solusinya Saya sering minder Karena pertengahan orang tua Di rumah Nah ini agak Susah-susah gampang Kenapa Kalaupun kamu diterapi Legak nih Kembali ke suasana itu Ya terluka lagi Gitu loh Maka saya selalu bilang Kepada teman-teman tuh Yang belum menikah Pilih pasangan Hati-hati ya Karena kalau asal menikah aja Semengalirnya aja Gitu ya Nanti kasihin anak kamu loh Karena kalian seling berantem Gitu loh Suami selingkuh Tapi enggak mau menceraikan istri Aduh kok lucu ya Aduh orang gini ya Maksudnya gini loh Selingkuh jalan Gitu Tapi kalau Istrinya yang selingkuh Dia marah Aneh ya Kalau orang kayak gitu mah Makanya aku sering bilang Sama nona-nona Kalau tukang selingkuh Jangan dikawinin deh Jangan harap mereka berubah deh Bisa berubah Tapi kena azab dulu Kesandung upil badak Bulu ketik terbakar Lava gunung merapi Kena azab dulu Karena gini loh Orang-orang yang tukang selingkuh Yang kasar gitu ya Bisa berubah Tapi dengan dua cara doang Satu Dia mau diterapi Kalau dia mau diterapi Bisa sembuh Karena itu ada sesuatu Di alam bawah sadan yang kedua Dia bisa berubah Karena teguran Tuhan Sekarang pertanyaannya gini Mau nunggu Tuhan tegur dia Ngeri loh Kalau Tuhan negur tuh Ngeri loh LDR dengan abdi negara Bagaimana om? Aduh kau udah ke profesi tertentu Aku gak mau bahas deh Aku gak mau bahas ya Kamu baca aja Akunku yang satu lagi Psikologi dan realitas Psikologi dan realitas Yang Instagram juga Aku ada bahas soal LDR Semuanya disitu Saya mau tegaskan ya Saya tidak setuju Long distance marriage Tidak setuju Kenapa? Kembalikan semua Ke hakikatnya aja deh Soal misri menikah Untuk apa sih? Bareng-barengan kan? Masa mau jauh-jauhan gitu loh Oke kamu kuat Anakmu kuat gak? Tiap hari bangun Papi mana mami? Kapan pulang? Sedih loh gitu loh Sedih gitu Lagi pula Kalau udah menikah Jauh-jauhan itu nanti Ada aja fitnahnya Padahal kita emang bener gitu kan Bagaimana dengan konsep ta'aruf? Oke gini Saya setuju ta'aruf Tapi ta'aruf pun Jangan sama orang yang bener-bener Nol Kamu gak kenal sama sekali Ta'aruf itu Yang terbaik itu Dengan teman Atau tetangga Atau yang Yang emang udah tau lah Sedikit banyak Gitu loh Ta'aruf itu jangan sama yang Nol banget gitu loh Yang gak tau Apa-apa tentang dia Emang ada CV ta'aruf Yang kita Memperkenalkan Aku tuh gini-gini Aku mau tanya Emangnya di CV kita akan belak-belakan Contoh di CV pekerjaan deh CV pekerjaan Contoh ya misalkan Kamu bikin CV untuk Melamar pekerjaan Emang iya Kamu mau jujur Sejujurnya Contoh Pernah kerja cuman 2 bulan Kan aku mencintai bosku Terus bosku menolak cintaku Aku berhenti kerja deh Ngapain kerja disini Emang kamu mau Nulis begitu di CV Terus lagi Aku baru kerja 3 bulan Di satu tempat Ternyata Produknya gak laku-laku Gak ada yang aku bisa jual Akhirnya aku mengundurkan diri Malu karena gak ada yang laku Emang mau jujur begitu Terus dibikin di CV lagi Aku baru kerja 6 bulan Ternyata ada yang lebih cantik dari aku Aku gak mau Pokoknya aku mau pergi ke pekerjaan yang Aku yang paling cantik disitu Kan aku irian orangnya Dengkian Emang iya Orang mau terus di CV sejujur itu Nah begitu puluh ada CV ta'aruf Aku bukan seujurnya Bukan berburuk sangka Kayaknya orang yang mau berimanap Jujur tuh gak ada deh Misalkan dia bikin di CV ta'aruf begini Aku orang yang pemarah Aku pernah jajan Bagiku berbohong itu normal Dan aku punya kelainan seksual Misalkan Emang orang mau jujur di CV ta'aruf gitu Sejujur itu Ada orang mau sejujur itu Paling kan di CV tuh dibuatnya Aku agak pemalah sedikit Itu udah dihalus-halusin Aku Pemalu Misalkan Aku gak mudah terbuka Nah ada juga ta'aruf yang memang Kita nanya Ke keluarganya Ke tetangga Saya juga agak meragukan ini Emang tetangga mau ngomong jelek Hati-hati Jangan sama dia ya Uh dia itu pemarah Uh dia itu pernah nyolong Nyolong Barang saya loh Gak mau ngaku pula Emang ada tetangga Mau ngomong julid gitu Kan enggak Oh bagus kok dia Baik kok gitu Ngerti kan maksud saya Ta'aruf setuju Tapi jangan sama orang yang kamu Gak kenal sama sekali Jangan yang nol banget gitu loh Setahu saya Zaman-zaman Nabi juga ta'aruf Sama orang yang sudah rada-rada kenal kok Bukan yang asing banget gitu Paham kan maksudnya Ini banyak banget Saya gak bahas Bukan saya sombong ya Saya tuh gak sesombong yang kalian pikir Tapi lebih sombong dari itu Tunggu ya Konsultasi pribadi Saya cek pertanyaannya dulu Sukabumi mbak Kalau ke Sukabumi Ikut yang di Bandung aja ya mbak Karena Ya aku di kota-kota besar aja Bukannya sombong Karena kalau semua kota kecil Gue datengin juga tuh Jakarta gue datengin Boga datengin Tangerang Surabaya datengin Sidoarjo Wah Indonesia berapa ratus kota ya Bukannya sombong Karena aku terbatas Makanya aku ke kota-kota besar aja Gitu loh Dalam kandungan Aku gak punya bapak Oh ya ampun Kamu buka di Youtube Kekurangan figur ayah Strip kuliah psikologi Aku ada memberikan terapi Disitu Bagaimana menghadapi orang Yang nuduh kita Enggak-enggak Ini bagus Aku mau bahas nih Saya ulangi ya Bagaimana menghadapi Orang yang Suka nuduh kita Melakukan hal yang Enggak-enggak Oke begini Ini menarik banget Dengerin ya Tuhan aja yang maha baik Kadang-kadang kita masih tuduh Eh tunggu dulu Ini ada burung jomblo nih Bentar Cewek atau cowok ya Bentar nomor hpnya Mbak IG-nya apa mbak Mbak Bersih dia sombong banget Udah biarin deh Tadi ngomong apa ya Kau jadi lupa gue ya Itu tunggu Gue cek dulu Gue cek dulu Jangan-jangan Kayak kenal sih Kayak mantan Pergi dia Jangan-jangan mantan Yang reinkarnasi Tadi ngomong apa ya Tadi ya Oh iya Gini-gini Jangankan Kamu Tuhan aja yang maha baik Tuhan maha baik loh Maha sempurna Kadang-kadang ada orang yang nuduh Tuhan gak Tuhan gak adil Tuhan jahat Tuhan gak peduli hidupku Saya mau tanya Itu Tuhan dituduh bukan Saya ulangi ya Tuhan dituduh gak kira-kira Iya Tuhan diburuk sangkai itu Ngerti kan maksudnya ya Jadi Tuhan aja yang maha sempurna Yang gak pernah salah Bisa dituduh oleh Hamba-hambanya yang mungkin Berburuk sangka pada Tuhan Gitu loh Apalagi Apalagi Kita yang maha salah Saya Walaupun berusaha untuk Nggak nyenyakit orang Ada aja nuduh saya Gitu kan Oke Banyak yang bilang Aku anak haram Kata orang Ayahku sekarang bukan ayahku Aku bunci banget Oke gini Mas Orang besar itu Orang yang akan Takdirnya jadi orang besar Itu ujiannya besar Tolong diingat baik-baik ya Takdir jadi orang besar Itu berawal dari Ujiannya juga besar Ujian besar Kepercayaan besar Ujianmu tuh besar Kamu akan jadi orang besar ya mas ya Amin Oke Cara ngilang-ngilangin Kebiasaan ngurung diri dong Oke Gini Aku takut sama dunia luar Rasanya kayak orang pada julid Oke Sinta Aulina Kalau nggak salah Kamu ikut training Oke Gini Sinta nanti Aku DM aja ya soalnya Gini Kalau suka Ngurung diri Takut sama dunia luar Itu karena kamu terlalu banyak Terlalu sering dimanfaatin Disakitin Sehingga Di alam bawah sadar kamu Kamu nggak lagi percaya Bahwa ada orang yang baik gitu loh Begitu nanti ada 1-2 orang Yang baikin kamu Tulus Kamu akan Tercerahkan Sugestilah mak kamu Yang bahwa Semua orang jahat Itu akan terevisi gitu Paduka udah makan nasi uduk Aku udah 2 tahun Nggak makan nasi Soalnya gini Mamaku kan Mohon maaf Ya meninggal karena Diabet Aku harus jaga gitu loh Jadi aku nggak makan nasi putih Nasi merah juga enggak Karena tetap aja karbo Ada bilang nasi merah kan Tapi karbonya beda Tetap aja karbo Aku masih ingin bermanfaat Bagi banyak orang Jangan sampai Gara-gara Makan suka-suka Jadinya Nggak amanah sama usia gitu Nggak amanah sama kesehatan Hadapi ipar yang usil Dengan rumah tangga Gini dalam psikologi pernikahan Mertua atau ipar Emang nggak boleh serumah Nggak boleh itu aturannya Nanti ada aja masalahnya Deja vu Nah deja vu kebetulan Aku mau bahas Di youtube nanti ya Deja vu bahasnya Nggak bisa disini Nanti aku akan Apa bikin di youtube ya Deja vu ya Aku mau ikut training Cara ngajak suami gimana Nih cara ngajak suami Ikut training tuh begini Sayang Temenin aku ikut training dong Asik loh kalau kamu yang nemenin Temenin ya Aku nggak bisa pergi sendiri Nggak enak Kalau ada kamu kan aku lebih enak Jadi judulnya minta dia nemenin Jangan sampai Wahai suamiku Kamu harus ikut Kamu tuh perlu Kamu tuh gangguan jiwa Oh mana mau dia Laki-laki tuh ego Egonya tinggi Harus diminta Diminta nemenin Waktu kamu minta nemenin Kan dia merasa memberi tuh Laki-laki tuh harus Merasa memberi Bukan disuruh Saya ulangi ya Suami itu harus diminta Supaya seolah-olah dia memberi Bukan karena disuruh Laki-laki kalau disuruh tuh Nggak enak banget Nggak suka dia Jadi pribadi yang lebih matang Jadi pribadi yang lebih matang bagaimana Jadi pribadi yang lebih matang adalah Ketika diproses Dalam kehidupan Diproses dalam kehidupan Cuma lucunya Ada orang yang pengen matang Pengen dewasa Tapi ketika ujian datang Disakiti orang Disolimi orang Malah marah-marah Paduka ada training di Surabaya Nggak? Tapi weekend Surabaya selalu terpampang loh Jadwalnya Coba buka di Highlight Highlight ku ada yang judulnya Jadwal Surabaya selalu ada loh Informasinya Segera SMS ya udah mau tutup loh itu SMS ke nomor yang ada di Highlight jadwal itu Bukan yang di BOIG BOIG itu pemesan siri terapi beda Surabaya tanggal berapa Kalau nggak salah Surabaya Surabaya Pokoknya ada Februari tanggal berapa Aku nggak inget Buka di jadwal ya Ya di highlight Biar nggak takut jadwal cinta Gini Ada juga yang nanya Mas kalau Menghilangkan rasa takut Untuk menikah bagaimana? Begini Kamu baru boleh takut menikah Kalau menikah tuh modal nekat Itu baru boleh takut Karena kayak beli kucing dalam karung gitu loh Tapi selama kalau mau menikah tuh Konseling peranikah dulu Tapi hati-hati ya Ada konselor yang konseling peranikahnya Nggak detail Cuman ditanya Kamu gimana? Kamu gimana? Ditanya doang Kalau aku mangga Aku baca tulisan tangan Dia aku suruh ngarang satu halaman Aku baca tulisan tangan Untuk baca asli-aslinya dia Dan aku nanti Diagnose alam bawah sadar juga Karena kalau nanya jiwanya orang Dari nanya doang Mereka orang bisa bohong Kayak wawancara kerja Kamu rajin nggak? Rajin pak Kamu punya semangat Untuk mencapai prestasi Mencapai omsin nggak? Ya pasal semangat Dia bisa bohong dong Saya pernah di-hire Sebuah perusahaan besar Untuk Kan Tahapan yang setelah Psikotis itu kan Ada wawancara tuh Wah saya nggak pakai nanya saya Saya suruh dia ngarang Ngarang Satu halaman saya baca tulisan tangan Maksudnya begini Menghilangkan takut menikah gimana? Kamu nggak perlu takut menikah Selama sebelum menikah itu Bener-bener konseling peranikah Dibaca jiwanya dia Dibaca jiwanya kamu Untuk melihat pertama Cocok nggak? Itu yang pertama Yang kedua untuk melihat Dia ada potensi kasar nggak? Dia ada potensi selingkuh nggak? Gitu loh Teman-teman udahan dulu ya Karena ini batetnya sudah habis ya Semoga bermanfaat bagi kamu ya Terima kasih banyak Sampai jumpa Dimudahkan bahagiamu Dilancarkan semua urusanmu Sudahlah Yang lalu biar berlalu Aku meyakini Semua kesedihanmu itu Semua kekecewaanmu itu Akan Tuhan gantikan Dengan kebahagiaan yang jauh lebih besar Lihatlah langit Lihatlah langit ini Langit begitu luas banget Luas banget langit ini Semoga hatimu seluas itu juga ya Amin Lihat langit ini Luas banget Megah Tinggi Semoga Hatimu seluas itu pula Ya Tuhan maha besar Masalah kita maha kecil Nggak ada apa-apanya Lapang hati Lapang rejeki Semoga hatimu lapang Seperti ini Lapang gitu ya Semoga lapang juga rejekimu Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati